halo halo mas bro selamat siang apa kabarnya kali ini saya ada sesuatu yang harus saya kasih tahu kepada teman-teman ini saya tadi habis beli sesuatu mas bro enggak tahu isinya apa ini oke weh mantep mas bro kita singkirin dulu ini mas bro ah di sini ada kiri-kiri swiple nih tornado harganya ini 10ribuan ini mas bro weh 44,8 kg tesnya ini mas bro mantap pokoknya ini khusus untuk barang mundi mas bro dan ini ada senar damil 0,80 mas bro nomor 60 diameternya 0,80 ini untuk leader mas bro saya kalau leader barang mundi enggak pernah pakai yang aneh-aneh pakai damil ataupun capaus itu saja ini ada apalagi ini ada pe3 genesis mas bro ini sudah kuatlah kalau hanya untuk barang barang mundi 10 kilo ini mas bro dan ini ada apalagi nah krek ini senar ini mas bro senar biasa untuk mancing ikan mujahir ini 0,26 LPS sudah kuatlah kali ini saya beli real mas bro ini enggak online tapi di dekat sini ini real suspen 3000 nah langsung saja kita buka mas bro isinya seperti apa mas bro wih mantep mas bro dapat dua spool tapi ini spool plastik ini mas bro kita singkirin dulu ini tempatnya mas bro nah ini dia barangnya mas bro rail suspen 3000 mas bro dia sudah power handle ini mas bro ini pedalnya cukup bagus sudah power handle ini sudah memakai saya aluminium ini aluminium juga ini mas bro bukan spawn eva ini tapi dia belum memakai balbiring dia masih memakai busing mas bro gagah baguslah tapi ininya plastik kalau handlenya ini dia aluminium sudah lumayan cukup kuat dan ini bagus lah mantep mas bro ini rail 3000 untuk mancing di kali ataupun di muara mas sudah bisa lah yang penting jangan untuk kelas-kelas berat kalau untuk casting kelas berat ataupun light jigging saya rasa belum mampu ini rail bisa bisa-bisa tapi cepat ambiar bunyinya juga cukup lumayan nyaring mas bro ini bodinya belum metal bodi ini masih bodi karbon graptip biasa ini saya beli untuk mancing baramundi ya kelas-kelas 10 kg lah kalau hanya untuk 10 kg sampai 15 kg saya rasa cukup untuk size 3000 ini mas bro suspens 3000 mas bro ini sudah power handle sudah mantap ini mas bro coba kita pasang eh ganteng lho bro gagah lho coba lihat kalau di muara handlenya sudah gagah ini dia belum memakai balpiring dia masih busing tapi sudah cukup lumayan bagus untuk harga 200 ribuan ini mas bro harga 200 ribuan sudah power handle ini mas bro mantap ini pokoknya ih coba lihat halus putaranya mas bro kalau hanya ikan-ikan 10 kg ayalah harus masuk ini pokok ini kelas sekali danau muara bagus yang penting kalau di muara harus kita rajin membersihkan mas bro terutama di bagian line roller ini ini yang gampang macet di sini mas bro wih suara nih mas bro ngeri eh nyaring pedes nah isi dalamnya seperti ini mas bro klikernya memakai seperti itu ini belum ada rapersil ataupun apa belum ada ini mas bro untuk harga 200 ribuan mungkinlah kita mau dapat spesifikasi yang lebih jadi saya rasa ini sudah cukup lumayan lah kalau hanya untuk ikan mujaer ikan-ikan kali ikan tawarlah pada intinya seperti ini mas bro jadi dia rotornya ini memakai grafit biasa ini mas bro grafit biasa dia dia belum stainless bile arm cukup lumayan bagus tapi ini besinya besar ini mas bro ini besinya besar ini biasa orang ada yang suka dengan besi besar ada yang suka dengan besi kecil tergantung selera masing-masing lah cukup eh lumayan lu mas bro bagus ini loh harganya cuma 275 ribu lah mungkin kalau di daerah lain di Jawa ataupun di pulau-pulau lain kemungkinan bisa kurang karena di sini di Sulawesi ya harga segitu itu sudah lumayan lah kalau di Jawa tidak sampai saya kira harga segitu nanteng bro oke ini mendapatkan 2 spool tapi ini spool apa ini plastik ini mas bro ini mungkin untuk mancing jair ini spool ini nah kalau ini sudah aluminium mas bro spoolnya ini dragnya belum carbon-taik ini mas bro masih drag waser biasa sejenis teplon itu kan dalamnya kelihatan putih sejenis teplon tapi untuk harga segitu sudah lumayan bagus ya saya rasa coba kita lihat spesifikasinya di dosboknya mas bro ini size-nya suspend power handle mas bro gear rasionya 5 banding 1 cukup lumayan mas bro balbearingnya 9 banding 1 wih banyak juga balbearingnya ini nah size-nya 3000 sama 4000 sama ini untuk kapasitas 0,25 220 0,30 150 0,35 100 meter nah kemungkinan kalau saya pasangkan dengan PE3 Genesis ini pas ini 100 meter pas ini saya rasa saya pasangkan dengan PE Genesis ini nah balbearingnya edan-edanan ini 9 banding 1 ini suspend power handle mas bro harganya disini 275 mas bro sudah bagus lah untuk di kelas kali muara ataupun kelas pinggiran pinggiran di danau kalau hanya untuk ikan tawar seberapa sih tarikannya kalau ikan di laut ya kemungkinan bisa-bisa tapi kita harus rajin membersihkan mulai dari land roller drag washernya dan lain sebagainya kita harus rajin membersihkan terutama kalau habis mancing karena kemungkinan besar flat flat garam itu gampang lengket bekas-bekas garam bekas PE lah apalah dan lain sebagainya nah untuk teman-teman yang budgetnya terbatas atau pas-pasan ini bisa untuk jadi solusinya mas bro kalau hanya untuk mancing di kali ataupun di muara sudah cukup lumayan bagus lah tidak usah yang mahal-mahal yang penting bisa strike ikan besar oke mas bro kalau untuk bodinya sendiri ini dia masih menggunakan karbon biasa ini mas bro karbon biasa serat karbon lah nah bodinya 3000 ini sudah lumayan bagus lah pedalnya juga ganteng gagal lah di kita mas bro keren untuk harga segitu budget 275 ribu yang sudah bagus semut juga loh mas bro coba lihat semut juga loh semut juga loh apalagi untuk memancing mujaer ya Allah puluhan tahun gue sementara di teg 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 yang besar lumayan putarannya mas bro enteng ringan juga ini mas bro bagus lah cocok sip yang lebih mahal juga pasti kualitasnya lebih bagus daripada ini mas bro tapi untuk 200 ribuan ya sudah lumayan bagus lah ini oke mas bro mungkin sekian dulu dari saya tidak banyak mengulas tentang reel ini dan jangan lupa dukung terus dengan cara like komen dan subscribe oke terima kasih banyak mas bro sampai jumpa lagi di video berikutnya oke sampai jumpa lagi 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 Terima kasih telah menonton